Intro Selamat siang seluruh rakyat di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Prof. Dr. Mokhtar Bebas Pakpahan SHMA Ketua Umum DPP SBC Serikat Guru Sejahtera Indonesia Yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1992 Yang diinisiasi oleh Muntar Bebas Pakpahan Saya sendiri bersama dengan Gus Dur, Sabam Sirai Dr. Suko Waluyo dan Lahmawati Soekarno Putri Dan hadir resbis ini untuk konsekuen dan komit berjuang Membela rakyat kecil dan membela kepentingan buruh Mewujudkan welfare state Saat ini saya mau menjelaskan pandangan SBC Kehadiran terhadap kehadiran Undang-Undang Omnibus Law Ketika dia sedang dibahas saya perlihatkan dulu Inilah kebalnya Undang-Undang itu ketika ini rancangan Undang-Undang Mana yang sudah menjadi Undang-Undang memang saudara-saudara kami belum dapat Tapi saya mau menjelaskan tiga hal Hal pertama bahwa proses lahirnya Undang-Undang ini Banyak tipu muslihatnya Saya merasakannya Tipu muslihatnya apa? Kami tiga kali diundang ke Kementerian Ketenagaan Kerjaan Dan sekali diundang ke Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam Yang dihadiri juga Menko Perekonomian Menteri Tenaga Kerja Menteri Sekretaris Negara Kami dalam pertemuan itu selalu disebut Ini sudah kami diceramahi Tapi sesudah selesai pertemuan itu Disebut ini sudah hasil pembicaraan Termasuk dengan pemimpin-pemimpin serikat buruh Tapi kami tidak ada bicara Kami hanya diceramahi Lalu kasih pendapat umum Kesimpulannya akan dibahas pasal per pasal Tidak pernah ada pembahasan pasal per pasal Sampai sekarang Dan apa yang kami baca di bahan Undang-Undang ini Kalau bisa disebut keseluruhan dari Undang-Undang ini Kira-kira begini Undang-Undang ini lebih cocok namanya Undang-Undang RUU Omnibus Law yang bernama Cipta Kerja ini Ini lebih cocok namanya Undang-Undang tentang kemudahan berinvestasi di Indonesia Dampak Cipta Kerjanya memang ada Tapi lebih banyak dampaknya adalah Agar investasi datang memperkaya pengusaha Mempermudah usahanya Dan memperbesar ideologi kapitalisme di Indonesia Jadi itulah materi dari RUU ini Yang berisi 11 klaster Terutama klaster yang membahayakan Yalah klaster ketenaga kerjaan bagi kami Klaster petani bagi petani Klaster bagi nelayan berkaitan dengan lingkungan hidup Dan masa depannya orang Indonesia Terutama yang sedang mahasiswa sekarang Karena itu kami berkesimpulan Bahwa dampak dari Undang-Undang ini Akan membuat penderitaan secara legal Ini akan menjadi sumber penderitaan secara hukum Itulah neolib Bagi rakyat Indonesia Khususnya petani, nelayan, buruh Karena itu kami juga menyuruhkan kepada petani, nelayan, buruh Mari barang-barang bersama mahasiswa Karena mahasiswa selain palang kebenaran Palang ilmu kebenaran Tapi juga penjaga masa depan Karena apa yang terjadi sekarang ini Bila dibiarkan Masa depanmu akan buruk Dan ini membahayakan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax